oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog saya hari ini sini kameramen aku akan memboleng motor yang akan aku jual ini kita boleng pengeremannya ini rcb nya aduh kok lecet ya kita masuk mau ikut aja lecet ya aduh hanyar kok ini lecet ya kita akan memboleng rcb ini kita taruh di ninja balap kita nanti kita standartin yang ini yang ninja rr new kita taruh beberapa spare part nya disini biar apa biar menghemat biaya biar gak beli alhamdulillah ini masuk unit lagi unit yang tidak akan dijual ini baru mau aku restorasi ya ini saddle nya udah diganti terbehel udah pesen nanti kita hand grip hand grip terus seperti sepion kita akan ganti nanti dan berintil berintilan yang lain mungkin akan kita modip modip apa dan pakai part apa kalian boleh komen-komen di bawah ya kenapa gak tak jual ini sekarang nyari fish itu susah ini adalah beberapa motor yang mungkin mungkin ya mungkin tidak akan kita jual seperti fish ini gak dijual terus Yamaha R1 ini gak akan kita jual dan ninja balap kita juga kayaknya gak akan kita jual kalau ninja balapnya ini soalnya apa ya mau dibuatnya harus nanti aja beberapa spare part nya udah diganti kayak sok belakang pakai FND terus arm pakai B Pro terus pelek RCB terus radiator FND kok FND mana VND terus kenal pot ini ini kapot disupport by RS1 kenal pot nya full terus ini pakai B Pro post-tap nya terus ini ada string damper terus untuk mesin racikan dari mas rega kit garage terus yang ini cuma stripping aja sih warna asli hijau dan mesinnya pastinya udah siap diajak 500 meter atau 200 meter kalau teman-teman mau request atau apa namanya ngelamar ya ngelamar balap monggo liaran boleh kemarin ikut ini gak rejeki ikut event race gak rejeki beberapa liaran kemarin sudah sudah aku upload di bawah nanti kita akan sering bikin video sunmori ya kedepannya sama ninja balap ini atau sama yang lain soalnya aku harus ada motor yang memang tidak aku jual gitu loh beberapa yang tidak aku jual mungkin TAK habis banyak jadi kalau dijual itu kalau ikutin pasaran pastinya ini rugilah ya dan ya wis gak dijual ini kayak setir-setir nanti stang kita akan pindah pokoknya sih bermanfaat aku tak pindah jadi ini kita akan jual standart T nanti di harga 19 juta sekalian kalian bisa nego itu fairing-fairingnya nah ininya kita sudah copotin ya untuk ini pengereman depan RCB ini bos sengkol dan ini ini alhamdulillah gak beli lumayan kenapa kok diboleng Mbak Ari nah kan ini motor belum jadi milik kalian jadi kalau aku boleng nanti harganya ya aku turunin gitu loh ini kebetulan kita ada tamu juga nih dari Duarjo ya mas ya Surabaya dari mana Surabaya oh Surabaya ngapain sam ya mau nawarin motor Yamaha Scorpio plat K plat sampai 2028 bentar lagi ya harganya kita rilis ini kayaknya sih bau-bau deal ini ya tinggal kita cek nomor angka mudah-mudahan tinggal cek nomor angka mesin ya saya mau tau gimana dari temennya ya dari temennya itu bapak seneng temen kemarin kesini beli motor sekarang kesini jual motor iya oke buat yang ini peleknya ini kayaknya harus diganti nanti pelek mungkin PRnya ya pelek terus sok belakang terus kenal pot pastilah kalau dua tak ya nanti mungkin kita akan ganti penelpot dan beberapa perintilan-perintilan yang lain kita ganti dan pasti banyak yang banyak yang berpikir ini ini konten riak gitu ya ini apa ini apa ini apa ini banyak yang berkomentar mungkin atau berpikir konten apa apa oh iya apa jenengnya sampai sampai lalilah aku mas amit mohon maaf mas amit jadi banyak yang berkomentar mungkin ini riak atau gimana enggak rek ini kalau mau kalian jadikan motivasi ya bisa kalau kalian mau sebut aku pamer ya enggak apa-apa ya tujuannya di youtube memang apa ya oleh aku tujuannya apa ya itu loh ya enggak dolar lo rek ngelek duit terus promosi motor biar dapat uang tujuannya memang uang sebenarnya tapi ya sedikit banyak barangkali menghibur buat teman-teman tapi bagi teman-teman yang lain yang mungkin sudah punya lebih dari ini menganggapnya apa itu biasa tapi hasil dari aku dari 2019 menitih dari 0 banget sampai memang uangnya itu bukan 0 0 banget ya maksudnya ada uang yang itu pun pinjam dari bank dan sampai sekarang bisa beli ya mau G1000cc walaupun masih R1 seperti ini paling enggak ini adalah pencapaian bagi diri saya sendiri dan mungkin bagi beberapa orang yang lain ini adalah hal biasa tapi juga tidak memungkiri bagi teman-teman yang di luar sana yang banyak para teman-temanku yang sudah support channel ini sampai sejauh ini mungkin ini tidak adalah pencapaian juga dan keinginan dari teman-teman intinya walaupun kalian di desa atau di kota latar belakang kalian apa kalau mau terjun ke sosial media jangan nanggung-nanggung kalian bikin aja konten sesuai yang kalian inginkan terus konsisten semangat berdoa paling penting selain itu menyusul karena takdir ditentukan oleh Allah SWT pokoknya konsisten dulu kalau mau bikin konten kalau mau walaupun enggak konten jualan jualan di pasar atau apa usaha apa gitu sepenting konsisten dan dilakukan terus-menerus setiap hari kadang konsistennya itu susah ketika kita udah semangat punya modal semangat kita itu cuma satu minggu satu bulan akhirnya tidak berjalan dengan lancar karena aku tinggal aku anakku roti sakit tak apanya yang sakit ha gak apa-apa aman dengkul dengkul dengkulnya sakit lurusin dulu gini lurusin dulu gini sini itu mau nangis sebenarnya cuma kalau nangis itu mungkin malu kalau sama aku mau nangis kamu ha enggak enggak lah ngapain nangis cowok kalau nangis cowok itu nangisnya jangan di ruangan terbuka cowok itu nangisnya di kamar sendirian sambil pegang dengkul di bojokan gini-gini dan ini mungkin gak akan kita jual rek ya kalau bisa doain aku bisa nambah lagi unit-unit yang mungkin nanti saya bikin motor vlog atau apa biar menghibur teman-teman biar gak jenuh sambil jualan motor saya juga pengennya sambil vlog sambil jualan motor dan sekarang sambil ngeceh gini saya sebenarnya sambil jualan motor tanpa kalian sadari seperti motor yang kita sebut tadi ninja terus jepstel ini terus ini juga ini harganya Rp12.500 mohon maaf ya mas tak rekam ya senyum sih kamera senyum manis lagi sip lagi no no kerjaan ini enak gak gak enak gak enak kerjaan disini oke ini CBR 2014 eh 15 ini kita jual di harga Rp12.500 masih bisa nego dikit-dikit lah rek negonya jangan banyak-banyak ya minusnya ini habis diroboin sama yang nyuci post-step kiri ada lagi yang racing eh mas Hamid ada ada itu diganti nanti ya dan apa ya hari ini solo out baru satu unit R15 dan ini ini bingkil aku gak teko-teko aku ini gak bingkil masalah aku merotok ini buruk itu ini jadi mungkin videonya sampai sini aja ya ini ini adalah motor-motor yang ada kenangannya sendiri-sendiri seperti ninja ini kenangannya ketika kita balap sama teman-teman walaupun bukan aku yang kendarai tapi paling tidak nanti akan aku coba untuk aku yang kendarai ada yang kalah ada yang menang juga tapi hal biasa dan ini ngeragati mulai nol mulai memang bahan ada ceritanya di sini untuk R1 ini ceritanya nyesek ini ceritanya ini ini kalau kalian tahu sebenarnya aku pengennya itu mode yang 600cc bukan yang 1000 yang 600cc pengennya kayak R6 R6 pengennya seperti itu seperti yang yang youtuber-youtuber banyak pokoknya aku terinspirasi dari teman-teman youtuber soalnya aku lihat konten-konten mereka seneng dan aku pengen yang 600cc ngumpulin dari kalau ngumpulin Moge ini sebenarnya bukan dari 2019 dari 2019 itu tidak ada kepikiran beli Moge paling dulu kepengennya ninja karbu yang 250cc ketika waktu itu ada uang sedikit sekitar di 2021 aku kok pengen motor yang besar terakhirnya dari situ ngumpulin dari satu bulan sekian bayaran dari youtube dari tiktok kebetulan aku main tiktok juga ya dikumpulin akhirnya terkumpul untuk beli Yamaha R1 ini belinya di Surabaya jadi sekedar informasi ini ngumpulin dari 2021 bukan ngumpulin dari satu bulan atau satu minggu duduk duduk uang suki dan kalau orang kaya enak tinggal minta minta kalau kita memang kerja keras berjuang jadi ceritanya ada yang tidak ada ceritanya ini 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 langsung duku kebetulan dapatnya murah ini ini sadel ini sadelnya sudah jadi aku mau dipen enggak neko neko ini pirar ini 75 ini ganti sadel cuma 75 yang penting rapi bersih cocok dipakai nanti nanti kurang lebih seperti ini kalau sudah dipasang nah seperti ini ini masih belum ada ceritanya saya enggak tahu ya nanti kita akan rangkai ceritanya kita modip dikit-dikit satu-satu yang modipnya pun nanti enggak hedon-hedon banget yang penting sedap dipandang oke lah dipasang ya hati-hati lecet lecet potong gaji ini teman-teman baru ya Mas Irpan disini dipanggil Pakcik ini teman-teman kalau ketemu Mas Doli ya biasanya Mas Doli ini yang keliling tumben ini nyuci biasanya enggak nyuci nanti Mas Doli akan bawa stiker ini mobil seperti ini oh jika-jika kurang-kurang nanti kalau minta stiker ya kalau ketemu ketemu aku sapa ya enggak popo ketemu teman-teman Mas Doli sapa mas mana stikernya gitu ini bukan hal yang berharga sih tapi ketika ini nih motornya sampen paling enggak sampen sudah bantu support channel ini sampai aku akan nanti membeli Harley Davidson oke durasinya berapa lama itu jangan lama-lama nanti kita akan nyuri ya kita nyuri nanti sementara seperti ini dulu ini deal pak deal ya oke nah alhamdulillah ini deal ini kita tinggal pembayaran aja ini Scorpio 225 cc jepsel ini kita akan jual nanti mungkin di harga 10 jutaan lah tapi kita ragati dulu 10 juta something atau gimana kita ragat dulu kita benerin dulu ada beberapa yang kurang bener ya seperti double starter ini enggak kena terus beberapa ada kayak tadi ngegas itu ada ada ngasapnya dikit tapi itu wajar sih untuk tahun 2005 memang motor ini sudah berumur mohon maaf dan nanti mungkin kita akan jual di harga 10 juta lebih dengan motor ini kita tanggung dan kita benerin kita rapikan dikit-dikit paling ngerapikan habis berapa paling 50 ribu ngerapikan lumayan lah enggak tahu tapi kita ngerapikinnya habis berapa bis seperti itu aja video kali ini semoga apa ya like istilahnya ini pamer tapi semoga video ini bermanfaat lah bagi teman-teman pokoknya dimanapun kalian berada apapun yang kalian inginkan tetap semangat jangan kalian minder kalian dari mana atau berasal dari apa oke aku yang orang ganteng gini aja enggak minder kok udah segitu aja eee rokoan mas enggak rokoan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati